Jangan khianati demokrasi. Harus tegas dikatakan, masa depan demokrasi di negeri ini kini berada di pundak para hakim mahkamah konstitusi. Pasalnya, merekalah yang kini akan memutuskan perkara gugatan Judisial Review Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang sidangnya kini masih berproses. Apakah akan mempertahankan sistem proporsional terbuka atau kembali ke bentuk tertutup seperti tuntutan para penggugat? Hmm? Perkara ini jelas merupakan ujian bagi ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga pilar konstitusi sekaligus penjaga tegaknya demokrasi. Alasannya, yang menjadi objek gugatan kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. Seperti kita ketahui, pemilu merupakan salah satu tolak ukur terdepan dari kualitas demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu proporsional terbuka, poin yang kini digugat di MK itu adalah sistem yang memuliakan daulat rakyat, subjek utama demokrasi. Dengan sistem proporsional terbuka yang memuat tanda gambar parpol dan nama-nama calon legislatif pada surat suara, rakyat dapat menelusuri rekam jejak calon wakilnya tidak seperti membeli kucing dalam karung. Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang menjunjung asas partisipasi dan keterbukaan. MK, dengan pertimbangan hukum melalui putusan nomor 22-24 garis miring PUU, 6 Romawi garis miring 2008 pun telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal itu menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para hakim yang menyedangkan perkara gugatan ini tentu harus mempertimbangkan hal tersebut. Mereka pun harus ingat bahwa MK tidak bisa mengabaikan putusan mereka terdahulu sebagai jurisprudensi yang telah diterima terkait perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang diperkarakan hari ini berkorelasi dengan perkara untuk norma yang sama di masa lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, para hakim MK semestinya menolak gugatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu makfum bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki kewenangan legislasi membentuk undang-undang pemilu yang baru. Artinya, Parlemen dapat menempuh langkah legislative review, yakni mengamandemen undang-undang pemilu hasil judicial review seandainya dikabulkan MK. Hal tersebut amat mungkin dilakukan mengingat mayoritas fraksi di DPR sebelumnya sudah menyatakan tegas menolak sistem pemilu kembali menjadi tertutup, kecuali fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada akhirnya menggunakan buwenang mereka menempuh jalan tersebut, hal ini tentunya akan menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini tergantung para hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Mau menjaga murwah MK sebagai lembaga pengawal demokrasi? Atau menjadi pengkhianat demokrasi dan mencoreng citra institusi? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Bersana masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas War, kalau kita mempertimbangkan ya bahwa proporsional tertutup pun sudah pernah dilakukan. Dan itu kemudian dikoreksi menjadi proporsional terbuka. Tapi kan banyak orang yang mengatakan proporsional terbuka ini menjadi ajang untuk money politics. Ketika kemudian siapa yang punya uang banyak, ini logika sederhananya ya untuk orang-orang yang mendukung proporsional tertutup, siapa yang punya uang banyak bisa membayar suara, membeli suara, maka dia bisa masuk juga. Sementara kalau kemudian proporsional tertutup, money politics ini akan diminimalkan begitu rupa. Bagaimana, Mas? Apakah ada garansi seperti itu? Justru pada posisi proporsional tertutup, ada juga potensi untuk money politics. Terhadap siapa? Terhadap partai politik. Terhadap elit tertentu. Kepada pengurus. Terhadap pengurus yang menentukan siapa yang layak untuk dibawa kesenayan. Tidak ada yang tahu seperti itu. Karena sistemnya tertutup dan itu menjadi kewenangan, otoritas partai politik, maka ya partai politik lah yang paling menentukan. Kalau ada orang yang diindikasikan, katakanlah misalnya dia kritis, dia punya pandangan yang dekat dengan isu-isu kerakyatan, sementara pada bagian lain ada partai politik punya kepentingan-kepentingan jangka pendek, yang berbeda dengan kepentingan publik secara luas, maka ya boleh jadi dia akan menganulir calon si A, dia akan ganti si B. Dan kemudian kalau puntoh misalnya, nama si A menjadi yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya, kalau dia kemudian belum tentu dia yang dipilih kesenayan, maka akan jadi seperti apa. Yang sering disebut nomor urut sepatu itu ya. Ya, maka itu akan menciptakan apa yang disebut sebagai kader jenggot. Kader jenggot itu ya yang menggantung aja pada atas, pada pusatnya. Bukan pada elit ya, bukan pada sisi-sisi dan penting dari demokrasi itu sendiri, yaitu apa rakyat. Sementara kalau sistem proporsional terbuka, dia akan menggaransi, orang minimal akan melihat. Beberapa orang yang kritis, tentu akan dia punya kesempatan untuk melihat rekam jejak, caleg-calegnya. Bahkan ada yang sampai waktunya berlama-lama di bilik suara, untuk meneliti. Oh, saya memilih ini, saya mempunyai preferensi terhadap ini. Sangat kritis ya? Betul, sangat kritis. Dan itu adalah kemajuan dari demokrasi. Nah, ketika demokrasi yang sudah baik, yang sudah mulai tumbuh, tunas-tunasnya mulai mekar, kemudian dipangkas lagi, itu namanya layu sebelum berkembang. Tapi kalau kemudian nanti MK, ini kan MK sangat independen ya harusnya ya. Tidak bisa dipengaruhi siapapun. Itu kemudian memutuskan kembali ke proporsional tertutup. Sementara kalau kita lihat sikap mayoritas fraksi di DPR, kan maunya terbuka. Itu konsekuensinya seperti apa? Ya, bisa jadi nanti direview lagi oleh DPR. Direview oleh DPR. Apa yang sudah diputuskan oleh MK, bisa jadi kemudian dilakukan direview di DPR. Jadi, legislative review namanya. Setelah judicial review, di legislative review. Iya. Nah, sementara kita berburu dengan waktu. Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Baik. Nah, dengan pemilu yang mepet seperti ini, maka alangkah baiknya dikembalikanlah kepada open legal policy. Siapa yang memiliki policy untuk membuat undang-undang? Presiden, pemerintah, dan DPR, DPD. Nah, DPR sudah menyatakan 8 mayoritas, 8 dari 9, itu menolak sistem tertutup, kembali tertutup. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Khwar, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen hukum Tata Negara Universitas Andalas, Kairul Fahmi. Pak Kairul Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Fahmi, kalau kita lihat, ini kan kita sedang menanti putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah proporsional terbuka ini akan diteruskan, atau dibalikan ke tertutup? Ada orang yang melihat, kalau ternyata misalnya nanti diputuskan kembali ke proporsional tertutup, lalu DPR yang mayoritas tidak mau tertutup, mereview lagi, kemudian dikeluarkan undang-undang baru dalam waktu singkat, saya tidak tahu itu masih memenuhi waktunya apa tidak, mengatakan kembali lagi ke terbuka, ini kan menimbulkan ketidakpastian. Kalau menurut Anda, seperti apa, Pak Fahmi? Ya, sistem pemilu itu kan tidak sederhana ya. Undang-undang pemilu yang berlaku hari ini disusun berdasarkan kerangka bersikir sistem personal terbuka. Jika hari ini beberapa pasal dalam undang-undang itu diuji ke MK, dan jika seandainya MK mengabulkan pengujian itu, itu dipastikan akan banyak masalah dalam pasaran pemilu kita. Oleh karena itu, kalau ingin melakukan perubahan sistem, mestinya dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu, dicek mana masalah-masalahnya, dan apa kemudian solusi yang ditawarkan untuk mengatasi itu. Dan itu butuh waktu untuk menelah itu semua. Karena dalam perjalanan pemilu kita, kita pernah menerapkan sistem tertutup, pernah juga sistem personal terbuka. Dan dua-duanya ada masalah. Oleh karena itu, jangan karena alasan hari ini kita menghadapi masalah dalam praktek pelasaran pemilu personal terbuka, lalu kita berpikir langsung membalikkan keadaan, mengubahnya menjadi sistem tertutup, yang padahal si tertutup pun punya masalah yang serius dan kita sudah punya pengalaman dengan itu. Karena itu, dalam pandangan saya, jangan sampai perubahan sistem ini diputus dengan cepat, tanpa mempertimbangkan banyak hal, apalagi melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Kita perlu berpikir lebih dalam, melakukan pengkajian lebih banyak, agar putusan untuk mengubah sistem itu betul-betul bisa memperbaiki kondisi yang memang kita hadapi dalam pemilu-pemilu kita. Baik. Pak Fahmi, kalau kita berandai-andai, ini kan MK independen ya, kalau MK nanti memutus bahwa kembali ke proporsional tertutup, lalu DPR yang mayoritas menolak tertutup, melakukan legislative review, lalu keluarkan undang-undang yang baru, menjadi kembali ke terbuka, lalu nanti di judicial review lagi, ini pembelajaran seperti apa ya untuk rakyat tentang demokrasi kita nih, Pak Fahmi? Ya, di sini MK harus memposisikan diri memang betul-betul sebagai negarawan ya, hakim MK itu mesti memposisikan diri sebagai negarawan yang menjaga konstitusi. Dan MK kan kita tahu, sikap MK terkait sistem ini jelas kok, sudah ada putusan MK, 22-24 tahun 2008, berkenaan dengan penguatan sistem profesional terbuka ini. Jadi, MK kemudian hari ini saya tidak melihat satu alasan konstitusional yang kuat untuk MK mengubah pendiriannya itu. Bahkan beberapa alasan yang kita baca dari permohonan ini, sebetulnya itu tidak hanya masalah yang terjadi dalam sistem profesional terbuka, tapi juga terjadi dalam sistem-sistem lain yang diterapkan. Jadi, kelemahan sistem itu pasti ada, tidak ada sistem pemilu yang tidak punya kelemahan. Sehingga jangan kemudian ketika menghadapi masalah di satu sistem, lalu kemudian kita berpikir mengubahnya dengan sistem lain. Dengan harapan tidak ada masalah dengan sistem itu. Itu cara berpikir yang keliru dalam konteks kita mempertimbangkan sistem pemilu kita. Oleh karena itu, MK mesti hati-hati dalam memutus ini, jangan kemudian ini bisa memunculkan masalah baru, sementara tahapan pemilu kita sudah berjalan sedemikian rupa, dan nanti bisa akan memunculkan berbagai masalah yang hari ini bisa dilihat ya, dari perpecahan pendapat berkenaan dengan wacana dan upaya untuk mendorong perubahan sistem ini. Oke. Terakhir, Pak Fahmi, ini kalau nanti MK memutuskan itu langsung mengikat kan ya, putusannya itu ya? Ya, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi apapun nanti putusan MK itu akan menjadi hukum yang berlaku. Dan saya sudah pelajari juga ya, permohonan yang diajukan ini, yang diajukan itu cuma 7 pasal dari sekian banyak pasal undang-undang pemilu. Dan ketentuan yang berkaitan dengan desain sistem profesional terbuka itu tidak hanya 7 pasal itu. Tapi ada banyak pasal, seluruh rangkaian undang-undang pemilu itu, itu memang sudah didesain dalam satu sistem profesional terbuka. Oke. Kalau dibatalkan 7 pasal saja dari apa yang diuji hari ini, maka akan bermasalah dengan pasal-pasal lain yang kerangkanya itu memang sudah didesain untuk profesional terbuka. Itu problemnya itu, Mas. Baik. Kita percaya semua hakim konstitusi adalah negarawan. Untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Kairul Fahmi. Pak Fahmi, terima kasih Pak. Selamat pagi. Kita harus sudah dahulu, Mas Kohar, untuk mengikuti Headline News pukul 7. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali seusah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus special tambahan dan empat halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa dan saat ini Mas Kolar kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terus sambung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan, selamat pagi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Ramadhan. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Jangan kianati demokrasi. Seperti apa, Pak? Betul, Pak Leo. Kita sudah maju, kemudian mundur lagi ke belakang, Pak Leo. Kalau mundur itu sesuatu tingkat keberhasilan pemilu, kita mundur lagi. Kalau kita pantau mundur ke belakang, Pak Leo, partisipasi masyarakat itu lima kali pemilu ke belakang ini naik terus. Kalau dahulu partisipasi masyarakat itu rendah karena yang dipilih itu kucing dalam karung. Kita pilih partai. Maka pemilu sistem terbuka itu membuat masyarakat cerdas. Masyarakat cerdas itu penting untuk dilakukan agar DPR itu baik. Kalau masyarakatnya tidak cerdas memilih, memilih hanya partai saja, masyarakatnya tidak cerdas memilih orang yang duduk mewakili dirinya di DPR, kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah ini tentu membuat masyarakat menjadi tidak mampu menggunakan akal pikirannya dalam memilih wakilnya duduk di DPR. Maka itu mohon Mahkamah Kostitusi untuk memutuskan tetap cara terbuka pemilu kita. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Metro memperjuangkan hati nurani rakyat selalu diperjuangkan oleh Metro. Terima kasih Metro, semoga kita mendapat pemilu yang terbuka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda Pak, selamat pagi. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Agus di Malang, Jawa Timur. Pak Agus selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana pendapat Anda Pak? Silahkan Pak. Kami orang awam, Metro. Jadi, kalau saya melihat para pemangku kewenangan saat ini itu hanya memikirkan kelompok atau golongan tertentu saja. Tidak memikirkan bagaimana rakyat saat ini yang berkeinginan di lokasi itu betul-betul tegak di Indonesia. Contoh, masalah pemilu tertutup itu ada keinginan dari kelompok tertentu yang berkeinginan bahwa apa yang diraihnya, apa yang menjadi kedudukan yang saat ini sudah diraih itu akan menjadi langkeng. Tingkat tidak terselituh oleh siapapun. Karena itu tingkat kewenangan kalau tertutup itu adalah kewenangan daripada partol itu sendiri. Kalau tertuka, tentunya itu adalah keinginan rakyat untuk memilih calon-calon yang berkualitas, yang betul-betul berintegritas, betul-betul ingin memajukan demokrasi. Dan saat ini yang perlu dikatakan adalah pemilu saat ini sudah dimulai. Kenapa para pemangku Jepangnya masih berkeinginan mengotasi tusunan dan atau aturan-aturan yang sudah dibuat. Ini hal-hal yang sangat-sangat membuat masyarakat seperti saya ini, orang awam, sangat-sangat tidak tidak menyenangilah hal itu. Nah, begitu. Jadi saya berkeinginan betul-betul pemuli ini betul-betul jujur dan adil. Jujur bagi pelaksananya dan adil bagi para pemilihnya. Jadi demokrasi berbegak, tidak hanya lesan, tidak hanya bata cantik. Baik, terima kasih Pak Agus di Malang Jawa Timur untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Agus ada Pak Asep di Sumedang, Jawa Barat. Pak Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Asep. Silahkan Pak Asep, pendapat Anda Pak. Kalau menurut pendapat saya Pak, apalagi sekarang ini, negara kita itu punya bonus demografi ya. Untuk menciptakan pemilu yang bersih dari manipulasi, bagusnya tertutup. bagusnya tertutup. Demokrasi tidak terkhianati ya. Karena rakyat masih bisa menyalurkan aspirasinya itu melalui partai politik. Tinggal partai politik berlomba-lomba untuk membuat program nyata yang bagus untuk rakyat. Jadi, dengan sistem pemilu terbuka ini, siapapun yang punya duit, itu bisa menjadi anggota dewan atau legislatif. Sehingga menciptakan kayak PRD kemarin, banyak orang yang bodoh ya, banyak yang orang tidak seharusnya jadi wakil rakyat bisa menduduki di parlemen. Contohnya di kabupaten saya, banyak orang-orang terima kasih Pak Asep di Sumedang, Jawa Barat Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Asep. Masyarakat juga punya pikiran sendiri-sendiri dan itu kan hakikat dari demokrasi ya. Mas Gohar boleh berpendapat. Tapi kalau tadi melihat ada tiga pemirsa kita yang mengatakan kalau terbuka itu adalah artinya menghormati ke daulatan rakyat. Sementara kalau yang tadi Pak Asep tertutup setuju supaya kemudian tidak apa ya, seleksi kepada anggota dewan itu bisa semakin baik kalau menurut beliau adalah jangan sampai orang bodoh bisa masuk ke parlemen. Bagaimana Mas? Ya, begini. Apa yang dikatakan bahwa setiap yang punya duit pasti dia yang akan melinggar kesenayan itu berarti bukan hukum yang pasti. Itu sama saja menurunkan derajat kritisisme masyarakat. Kita menganggap semua masyarakat kita tidak berpikir. Kita menganggap bahwa pemilih konstituen kita itu hanya bisa dibayar. Padahal tidak seperti itu. Kalau memang bahwa biaya terlalu besar di sistem proporsional terbuka maka harus ada mekanisme bagaimana sistem terbuka ini disempurnakan. Sebagaimana tadi dikatakan tidak ada yang sempurna di dalam sistem apapun. Apalagi sistem tertutup gitu. Terbuka saja masih ada celah apalagi tertutup. Kita telah menyaksikan bagaimana pemilu di order baru dengan sistem tertutup yang sangat sentralistik itu semua masyarakat itu hak-hak masyarakat itu dicabut dari akarnya. Masyarakat tidak seperti tidak memiliki hak-hak kedaulatan apapun. Pemilu dikatakan sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Demokrasi itu kan hakikatnya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi faktanya ketika rakyat ingin mengetahui ingin memilih seperti apa wakilnya masyarakat tidak tahu. Katanya begini Mas Kohar kan sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau mengikuti pikiran Pak Asep tadi diwakili oleh partai politik percayalah kepada partai politik bahwa partai politik akan memberikan orang-orang terbaik bukan bodoh kalau menurut Pak Asep tadi yang akan mewakili suara kita dan itu bisa dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Pemilu itu kan hakikatnya adalah kontestasi. Orang punya partai punya program tetapi orang per orang yang akan menjalankan program dari partai itu dia juga punya hal yang akan dia bawa bagaimana strategi dia detail teknisnya itu ada di orang-orang ada di caleg. Jadi tidak semua detail teknis itu disediakan oleh partai politik maka partai politik menyediakan green design partai politik punya visi punya misi punya program-program tetapi bagaimana detail program itu akan dijalankan kalau rakyat itu tidak mengetahui siapa yang calon-calon akan mewakilinya maka dia tidak bisa membuat semacam kayak kontrak politik kontrak politik nanti kalau Anda terpilih maka Anda garansi Anda akan memperjuangkan ini dengan cara bagaimana rakyat bisa meminta itu jadi tidak membeli kucing dalam karung jadi di hak kedaulatan rakyat diberikan kepada rakyat untuk ya partai menyediakan orang-orang menyediakan caleg-caleg itu juga dari proses mengatakan bahwa terbuka ini bertentangan dengan sila keempat tadi karena kan sila keempat tadi katanya permusyawaratan perwakilan itu bagaimana oh enggak jadi begini perwakilan itu kan mewakili mereka memang sah nanti akan mewakili nah proses menuju untuk mewakili itu kan harus diuji untuk menjadi wakil untuk menjadi orang yang berhak untuk diberikan mandat bahwa kamu adalah wakil saya maka orang harus diuji nah untuk menguji itu bagaimana ya harus terbuka harus sistem terbuka harus diuji di lapangan bahwa dia sanggup meyakinkan rakyat bahwa dia sanggup melaksanakan visi dan program yang sudah dia janjikan itu 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 caranya jadi sila keempat itu di break down lagi oleh undang-undang dalam undang-undang dasar lalu menjadi undang-undang pemilu dan sudah disahkan pula oleh mahkamah konstitusi pada tahun 2008 bahwa sistem proporsional terbuka itu tidak menyalahi undang-undang dan mahkamah konstitusi artinya konstitusional mahkamah konstitusi pasti tahu bunyi sila keempat panjang sila pasti tahu dan tahu prosesnya bagaimana maka kita berharap tentu saja bahwa mahkamah ini harus menjaga murwah mahkamah hakim konstitusi harus betul-betul melihat situasi yang ada di masyarakat kita lihat saja legal open policy-nya seperti apa di DPR 8 dari 9 partai itu kan juga perwakilan 8 dari 9 partai itu itu berapa itu 90% lebih itu menyatakan mendukung proporsional terbuka dan menolak kembali ke sistem proporsional tertutup itu sebetulnya sudah hakikat dari kalau kita menggunakan logika perwakilan karena ini kan sudah sah sudah disumpah menjadi wakil rakyat maka logikanya dia adalah mewakili rakyat dan dia mewakili suara kebanyakan rakyat dan koalisi masyarakat sipil suara-suara dari masyarakat sipil kan semua rata-rata mereka mengatakan mereka betul mengakui ada kekurangan di sistem proporsional terbuka tetapi bukan berarti lalu kembali ke sistem proporsional tertutup kita ini kan hobinya kan berada pada titik ekstrim dari ekstrim satu ke ekstrim lain kita tidak pernah berdiri di tengah-tengah padahal kan di antara kanan dan kiri itu kan ada tengah kenapa kita tidak mencoba untuk melihat di tengah itu ibaratnya kalau di lumbung padi ada tikus terus kita bakar saja kita bakar saja biar semua supaya tikusnya mati tikusnya mati tapi kemudian orang yang mengharapkan lumbung itu menjadi makanan bagi dia mati juga kan begitu karena kelaparan jadi tidak seperti itu cara nah kekhawatiran ya kekhawatiran kekhawatiran kami kita adalah bahwa ini akan menjadi setback dan ini sesuai dengan apa yang disebut oleh sosiolog-antropolog Peter Worsley itu pernah menulis The Third World Dunia Ketiga itu bahwa ada yang disebut dengan transisi demokrasi itu bisa mengarah kepada rekonsolidasi otoritarianisme mereka-mereka yang merindukan masa lalu mereka-mereka yang sudah nyaman dengan wah kami ini elit dulu zaman dulu berkuasa loh maka ada kerinduan-kerinduan untuk kembali ke masa lalu mudah-mudahan tidak sampai seperti itu tetapi kan gejala-gejalanya agak mirip nah untuk menjegah itu maka Mahkamah Konstitusi harus betul-betul berdiri tegak untuk menyelamatkan demokrasi kita akan melihat apa saja opsi yang akan mungkin diambil tapi kita harus jadir dahulu Mas Kola dan Masa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali terima kasih percaya dimiliki Tuhan nah dalam hal Hakim Konstitusi akan memutuskan apakah proporsional terbuka atau tertutup apa sikap kita kepada putusan itu nantinya dan kemudian apakah kemudian kalau diputuskan jadi tertutup itu akan segera seperti yang ditulis di Editorial diikuti dengan legislative review oleh DPR yang kita harapkan kita percaya bahwa Hakim Konstitusi itu akan menjaga kepentingan yang lebih luas konsensus kita sudah menyepakati bahwa kita ingin menegakkan demokrasi jalan demokrasi sudah kita pilih dan jalan demokrasi ini memang belum belum sepenuhnya sempurna ya sama-sama kita sempurnakan tetapi bukan kemudian kita babat habis sama seperti kayak tadi Leo katakan ada tikus di lumbung Pak Adi kita bakar kita bakar lumbungnya sekaligus sekaligus tidak seperti itu jadi kita kita pilah dimana masalah itu ada kalau dikatakan bahwa proporsional tertutup sistem pemilu proporsional tertutup itu berbiaya mahal lalu menghasilkan apa money politic hanya kader-kader yang populer yang yang bisa maju yang punya uang kita menjadi populer itu bukan perkara mudah loh itu juga butuh perjuangan jangan menyederhanakan begitu ya jangan menyederhanakan bahwa ini karena populer nah dalam situasi seperti itu maka hakim harus betul-betul bijak seperti tadi di beberapa statement pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar misalnya ada sisi-sisi lain yang harus dilihat oleh hakim mahkamah konstitusi ingat mahkamah konstitusi sudah pernah memutuskan di 2008 bahwa sistem proporsional terbuka itu konstitusional kalau kemudian dia ubah keputusannya bahwa proporsional terbuka itu tidak konstitusional atau konstitusional bersarat misalnya maka itu akan menjadi menjadi aneh karena dari 2008 ke sekarang tidak ada perubahan signifikan tidak ada perubahan signifikan undang-undangnya masih sama undang-undang dasarnya juga masih sama kita juga ideologinya Pancasila juga masih sama sistem demokrasi yang kita pilih juga masih sama meskipun hakim konstitusinya sudah berbeda nih dengan yang 2008 hakim boleh orang bisa bisa berganti siapapun tetapi ketika sistem itu dinyatakan sudah solid maka ya orang harus mengikuti sistem orang tidak boleh larut di luar sistem bekerja di luar sistem kalau sudah begitu berarti tidak independen namanya maka kita kembalikan kepercayaan itu kepada hakim konstitusi untuk betul-betul bersikap independen mereka berada di bawah sumpah proses pemilu sudah berjalan demokrasi harus kita selamatkan ingat tadi yang saya katakan Peter Worsley sosiolog antropolog itu pernah meneliti Anggola itu contohnya Anggola Anggola itu pernah masuk demokrasi transisi tetapi karena disitu kekuatan lama kekuatan yang menginginkan otoritarianisme untuk kembali elit-elit itu untuk kembali ke masa lalu itu belum sepenuhnya habis maka dia terus merongrong itu proses transisi itu apa yang terjadi kemudian perpecahan di mana-mana lalu kemudian ya rezim itu kembali ke otoritarianisme lagi kalau seperti itu itu namanya kan rekonsolidasi tadi otoritarianisme nah kalau sampai sistem ini kemudian menjadi titik masuk bagi munculnya rekonsolidasi otoritarianisme berarti kita kembali ke era di mana masyarakat itu tidak mendapatkan haknya masyarakat itu kehilangan haknya kembali diperlukan tidak adil dibungkam kan esensi demokrasi itu kan ada kebebasan berbicara oke kebebasan berserikat dan terbuka untuk mengoreksi untuk melihat siapa calon-calonnya nah kalau tertutup itu sama kayak rumus korupsi itu kan rumus korupsi itu kan karena diskresi ditambah monopoli minus akuntabilitas akuntabilitas itu kan keterbukaan salah satunya nah diskresi itu kewenangan kewenangan itu kalau kemudian ditambah dengan monopoli hanya miliknya segelintir elit bahaya partai politik dan tidak ada akuntabilitas karena sistemnya tertutup maka itu potensial terjadi korupsi sangat-sangat besar kita tidak mau kembali ke era seperti itu baik kita percaya mas Kohar bahwa hakim konstitusi adalah negarawan yang berpikir untuk negara dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang kita harapkan bahwa MK makamah konstitusi juga tidak mengkhianati demokrasi mas Abdelkola terima kasih sudah hadir tempat ini mas selamat pagi selamat pagi Leo pemisah kalau konsisten dengan pendirian maka para hakim makamah konstitusi semestinya menolak gugatan atas sistem proporsional terbuka mereka pun tentu mahfum bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki kewenangan legislasi untuk membentuk undang-undang pemilu yang baru artinya parlemen bisa menempuh langkah legislatif review yaitu mengamandemen undang-undang pemilu hasil judicial review seandainya dikabulkan MK kalau DPR pada akhirnya menggunakan wewenang mereka menempuh jalan itu hal itu tentunya akan menjadi tamparan keras bagi makamah konstitusi tayangan editorial media Indonesia pagi ini bisa Anda saksikan kembali pemirsa di kanal youtube media Indonesia dan website mediaindonesia.com saya Leonor Samusir terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi ini 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 selamat pagi ini